adalah ketika ada statement-statement, komentar ataupun postingan-postingan yang mengarah kepada keberpihakan ini saya harapkan untuk dihindari kepada seluruh jajaran ASN termasuk KADES dan perangkatnya karena ini berkaitan dengan netralitas dan kita ber... akan dilakukan penetapan terhadap bakal pasangan calon yang telah mendaftar di KADU kami berharap kepada seluruhnya, baik itu terutama kepada ASN untuk menjaga netralitasnya termasuk KADES, Lurah, Yacamat dan juga mungkin TNI Kori kita sama-sama lah menjaga terhadap netralitas kita pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik itu dilaksanakan yang dilaksanakan secara langsung maupun itu di media sosial jadi memang permasalahan adalah ketika ada statement-statement, komentar ataupun postingan-postingan yang mengarah kepada keberpihakan ini saya harapkan untuk dihindari kepada seluruh jajaran ASN termasuk KADES dan perangkatnya karena ini berkaitan dengan netralitas dan kita berharap seluruh proses ini berjalan sesuai dengan ketuan dan kami Bawaslu khususnya Kabupaten Bintan berserta jajaran kita di Panwacam, PKD dan TPS nantinya kita akan terus mengawasi terhadap proses ini termasuk di media sosial jadi kita juga menerima masukan-masukan dan informasi yang akan disampaikan oleh masyarakat kepada kami dapat disampaikan secara langsung membuat laporan di kantor Bawaslu ataupun di kantor Panwacam atau mungkin menyampaikan secara melalui telepon, WA, SMS, ataupun Risan itu tetap kita terima dan akan kita tindaklanjuti informasi awal tersebut selain daripada bentuk larangan memposting atau like di media sosial atau secara langsung Pak apakah bentuk sosialisasi alat yang lain seperti stiker apa tadi, gimana tuh Pak? ya kalau terkait dengan stiker kita berharap stiker untuk menjaga ketertiban dan kebersihan tata kota kita berharap juga untuk tidak ditempel di tiang-tiang listrik dan di lokasi-lokasi area milik pemerintah ya, fasilitas umum termasuk mungkin ketika itu dilakukan oleh seorang ISN nah, pertanyaannya adalah ISN memiliki hak pilih hanya saja dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye nah, ketika nanti ISN apakah bisa menerima stiker ketika ada yang memberikan? boleh, tetapi kita inginkan menyampaikan imbawan agar itu tidak dipasang di mobil dinas fasilitas pendaraan umum ya, dan juga mobil pribadi seorang ISN untuk menjaga netralitasnya saja selain daripada apa? apalagi stiker, masker yang? ya, terkait dengan masker ketika ini nanti dalam kegiatan kampanye diperbolehkan pertama yang dapat kami sampaikan adalah agar masker tersebut tidak digunakan di fasilitas-fasilitas pendidikan fasilitas agama, rumah ibadah, tidak digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di hari H di TPS jadi, ini yang menjadi pengawasan kita juga kedepannya masker yang nantinya mungkin akan dibagikan, tapi ada foto, salon, itu tidak digunakan pada saat hari pemungutan suara di TPS karena kita menjaga juga terhadap adanya materi kampanye pada saat di TPS berarti bukan cuma masker ya, kaos? ya, kalau yang lain saya pikir sudah jelas seperti aturan sebelumnya ya, ketika itu berdua kaos, baju, atau apapun, topi nah, ini kan yang berbeda karena di saat pandemi, semua orang menggunakan masker nah, ketika masker yang dibawa adalah berlogo, ya calon, nah ini yang kita harapkan dihindari dan kami juga akan minta kepada pengawas kita di TPS di tingkat bawah kecamatan dan kelurahan desa untuk memperhatikan ini jadi, masker-masker nanti pada saat kampanye yang diberikan berlogo untuk tidak digunakan pada saat kegiatan di fasilitas pendidikan, rumah ibadah, maupun pada saat hari H di TPS terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN yang telah ke bawah seluruh tempat yang kita lakukan dan prosesnya hari ini adalah kita akan menyurati atau mengirimkan rekomendasi kepada KASN Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan menembuskan rekomendasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Bawaslu Republik Indonesia Gubernur, Bupati, Bawaslu Provinsi Klordiau, dan BKPSDM Kabupaten Bitan kenapa tembusannya ada dua kepala daerah, dikarenakan yang bersangkutan saat ini keusawaiannya masih di Kabupaten Bitan, jangan saja jabatan definitifnya itu sudah di Pemprov Kepri nah atas penanganan pelanggaran yang kita lakukan, kita berdasarkan alu bukti yang ada keterangan-keterangan planifikasi yang dilakukan kepada penemu, keterangan dan terlapor serta kita juga berkonsultasi dengan provinsi, Bawaslu Provinsi dan KSN kemarin kita sempurkan bahwasannya terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gepi jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer selamat menikmati selamat menikmati